Saya Amai dari Makassar, Pak. Kemarin kan saya sudah coba yang Jus Pro, Pak. Terus, saya efeknya seharian itu sakit kepala, Pak. Akhirnya, apa mungkin pengaruh dari Jus Pro-nya atau sementara detox? Karena saya sudah minum Jus Pro itu dua hari, pagi dan malam saat makan. Terus pertanyaan saya, Pak, lagi yang kedua, dengan kasus sakit saya ini, Pak, saya kan kebetulan medis, jadi selalu pakai masker. Itu pola nafas apa ya, Pak, yang saya pakai pas saat dinas? Kan harusnya per tiga jam, pola nafas 10 menit. Makasih, Pak. Nah, yang soal olah nafasnya dulu, kalau tidak ada mium tista kanker, tidak ada masalah tubuh acid dan GERD, orang GERD, jadi tubuhnya acid. Jadi, kalau pH urin bangun tidur di atas 7, maka sebenarnya cukup pagi sekali, malam sekali, pagi sebelum ke kantor, malam pulang kantor. Tapi kalau ada mium tista kanker, yang biasanya orang mium tista kanker itu, juga diabetes, pH bangun tidur di bawah 6. Seperti saya dulu juga pH bangun tidur di bawah 6. Tapi setelah rajin olah nafas, hampir tiap tiga jam sekali yang metode 1, sekarang saya sehari dua kalipun pH bangun tidur di atas 7. Jadi, karena saya sudah dari bulan Oktober, sudah hampir 6 bulan, metabolismenya mengalami perbaikan, sehingga sehari dua kalipun cukup. Kadang-kadang siang hari saya olah nafas, tapi tidak secara khusus, tapi sambil ngelukis, saya pernah nafas metode 1, sambil jalan kaki, metode 1, sambil setir mobil kemana, metode 1. Itu pH urin saya sudah selalu di atas 7, 7,3, 7,5 sepanjang hari. Nah, kalau tidak ada masalah dengan pH tubuh, tidak ada minimum kista kanker, tidak perlu 3 jam sekali. Nah, sekarang, kalau memang ada masalah itu, ya tadi, boleh metode, seperti pertanyaan sebelumnya, metode 1, yang tanpa tahan nafas. Metode 2 itu kan pakai tahan nafas. Atau metode 3, body scan, tapi tidak usah membayangkan. Jadi sebenarnya, lebih tepatnya kalau dikatakan metode 1, tapi dengan nafas yang lebih pelan. Karena kalau body scan, kan berarti sambil membayangkan, kita kerja, membayangin kaki, membayangin apa, wah, nanti nyuntik, walah nyuntik. Misalnya sebagai suster, dokter nyuntiknya meleset. Jadi, kita cukup nafas dengan tarik, lepas, begitu, itu sambil bekerja, bisa. Nah, soal pusing, memang tubuh ini macam-macam, ya. Misalnya, olah nafas, tapi mencret. Ya, pasti mencretnya itu bukan karena olah nafas, mungkin makan sambal. Nah, kalau pusing, memang bisa. bisa karena olah nafas metode 2, yang pakai tahan nafas, jadi pusing. Tapi tadi pertanyaannya kan, soal minum juice pro. Jadi, bagi teman-teman yang belum menyimak soal juice pro, kan memang, tapi saya sudah post di grup. Kita belum webinar, tapi sudah saya post link webinarnya mengenai sehat dengan probiotik. Jadi, probiotik itu tahu, kimchi, kefir, yogurt, kombucha, itu semuanya probiotik. Tapi saya mengacu pada dua yang sering saya bikin dari tahun 2009, itu kefir, dan dua tahun ini tambah dengan juice pro. Juice probiotik adalah buah-buahan yang di fermentasi selama tiga hari. Buah-buahan kaya dengan vitamin, antioksidan, dan juga mineral. Ketika di fermentasi, maka karbohidratnya berubah menjadi asam organik, maka rasanya kecut. Kalau susu di fermentasi, maka laktusannya berubah menjadi asam organik, sehingga kalau misalnya orangnya laktus intoleran, minum kefir nggak akan masalah. Tapi minum susu bisa mencret, bisa kentut, bisa macem-macem. Maka sebenarnya, atau seharusnya, pusing itu bukan karena probiotik. Yang bisa probiotik itu kalau belum terbiasa, karena kecut, seperti ada kayak mules, tapi bukan sakit. Karena memang pH-nya asam. Maka paling bagus, kalau ada gejala seperti itu, minum probiotiknya bersamaan dengan makan siang dan makan malam. Jadi kefir, juice pro, pH-nya sekitar 4,5-5. Maka bersamaan dengan makan. Kalau pusing, arutnya bukan karena probiotik. Nah, probiotik ini berkoloni dalam saluran pencernaan, sehingga nanti pencernaan kita membaik. Dan probiotik itu juga memproduksi enzim. Enzim yang diputuhkan sebagai katalis untuk berbagai metabolisme tubuh. Nanti lebih dalam ada di webinar probiotik. Yang bisa dilihat YouTubenya, sudah ada di grup. Ya. Terima kasih.